Intro MN 30 tahun asal Kabupaten Malaka NTT berhasil diamankan personal Direkturat Resurse Kriminal Umum Polda D.I.E karena diduga melakukan penganiayaan dan pengerusakan di salah satu armindo daerah Maguaharjo Sleman Hal tersebut diungkapkan Kabit Humas Polda D.I.E Kombes Polnugroho Arianto bersama di Reskrimum Kombes Polnu Redi Irwansyah Putra saat pelaksanaan konferensi pers di Mapolda D.I.E Senin 22 Mei 2023 Kejadian bermula saat korban MRS dan PW sedang duduk dan minum di armindo Kemudian tersangka datang bersama temannya dalam keadaan mabuk Kemudian tersangka melemparkan gelas sebanyak dua kali ke salah satu korban dan ditangkis oleh teman korban sehingga mengakibatkan tangan korban mengalami luka Tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara Lebih lanjut, Direkturat Reskrimum menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak mentoleransi adanya kejahatan-kejahatan jalanan khususnya pengurusakan ataupun penganiayaan Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 22 Mei 2023 Selama 1x24 jam telah terjadi 19 kejadian yakni 5 kasus penyalahgunaan narkoba 1 kasus perbuatan cabul 3 kasus penipuan 2 kasus penggelapan 3 kasus penganiayaan 1 kasus undang-undang ITE 3 kasus pencurian dan 1 kasus curanmor Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Saya Arha Suci Terima kasih dan salam tribrata Terima kasih